Selain tiga ilmu ini, hukumnya ilmu tambahan. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadif. Yang ketiga, ilmu waris yang adil. Al-Quran. Al-Quran. Setiap kali Allah perintah kepada hambanya, di balik itu pasti ada manfaat dan keutamaannya. Apapun perintah yang Allah wajibkan kepada hambanya, di balik itu pula pasti ada manfaat dan keutamaan untuk hambanya. Para pemirsa, salah satu perintah Allah untuk hamba-hambanya adalah perintah mencari ilmu. Berdasarkan firman Allah, Allah a'udzubillahiminasyaitonirrojim, Allah a'udzubillahimasyaitonirrojim, 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 punya ilmu tambahan yang pertama Al-Quran yang kedua Al-Hadith yang ketiga ilmu waris yang adil para pemirsa ilmu waris yang adil ini ternyata ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis bisa kita simpulkan ilmu yang wajib dicari oleh umat Islam adalah ilmu Al-Quran dan Al-Hadis Nabi bersabda Nabi bersabda wahai umat Islam tetapilah carilah ilmu Quran hadis ini sebelum ilmu ilmu ini diangkat oleh Allah bagaimana cara Allah mengangkat ilmu ini satu persatu ulama-ulama yang menguasai ilmu Quran hadis diwafatkan satu persatu dan ini mumpung para pemirsa ulama di tengah kita yang ahli Quran maupun hadis masih banyak mari kami ajak para pemirsa seluruh umat Islam untuk menuntut ilmu luangkan waktu karena itu suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam agar amal kita sesuai dengan Quran dan hadis kemudian Nabi menunjukkan dua jarinya al-alim wal-muta'alim syarikani fil ajar walakhirafisa irinas orang yang menuntut ilmu maupun yang mengajar ilmu dua-duanya sama-sama akan mendapat pahala dan tidak ada orang yang lebih baik daripada kedua orang ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allamah sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya para pemirsa dibalik kewajiban menuntut ilmu Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah Allah berjanji akan mengangkat derajatnya orang iman dan orang-orang yang diberi ilmu jadi kalau orang diberi ilmu oleh Allah maka derajatnya di dunia maupun besok di akhirat akan diangkat oleh Allah yang kedua manfaat dan keutamaan mempunyai ilmu menjadi orang yang faham agama Rasulullah SAW bersabda satu orang faham agama lebih sulit digoda oleh syaitan bila dibandingkan syaitan menggoda seribu orang yang abid abid ini kebalikannya fakih fakih adalah orang yang mengetahui ilmu lalu bisa mengamalkannya ada perintah dijalankan ada larangan dijauhi sedangkan abid sama-sama mencari ilmu tapi ada perintah dijalankan ada larangan juga dia langgar orang yang berilmu puncaknya adalah menjadi orang yang fakih orang yang faham agama selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah nikmat orang yang mempunyai ilmu itu beda dengan orang yang tidak memiliki ilmu orang yang memiliki ilmu di mana-mana dia dimudahkan oleh Allah dalam beribadah dimudahkan oleh Allah karena keilmuannya itu tapi sebaliknya orang yang tidak memiliki ilmu maka dia akan kesulitan di dalam kehidupannya sekali lagi para pemirsa saya himbo saya ajak luangkan waktu untuk mencari ilmu demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua sehingga kita menjadi muslim yang fakih yang berilmu yang memahami akan Quran dan hadis demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh